subhanallah ini dari kedua kalau kemarin ini malah membuka gini Oh ya gitu malah balik lagi ke sana menutup membuka mungkin karena ini kan ada yang ditangkapnya enggak ya kalau ini pada ngelalat masuk ke sini dia akan pergi lagi ini apa namanya Mas Amor Tocopalus jenisnya Titanum jenis Titanum ya jadi ketika dia mekar kayak gini nanti akan berbunga lagi itu antara 3-5 tahun baru dia ini yang menyebabkan beraroma itu aromanya kayak mirip-mirip bangkai makanya masyarakat di sekitar sini nyebutnya bunga bangkai bangkai kalau bahasa itu kelihatan Oh iya juga Oh iya sekarang mau ngecek apresia ya jangan dengar cerita aja rafelesia dulu kan orang-orang taulnya rafelesia itu adanya di pengguruh ya sedangkan di tempat kita banyak sebenarnya banyak ya karena dulu di pertama kali ditemukan oleh si rafelesia Arnoldi itu orang Belanda itu Pak nah ini ini fase copula ini rafelesia dalam fase copula copula ya dia menguruhkan inang ya ini nama-nama latinya titrastigma nah kemudian dari inang ini dia mengeluarkan akar kemana-mana kan nah kemudian dari akar tuh tumbuhlah yang bunga-bunga ini Oh gitu kalau inangnya harus harus tumbuhkan ini Pak apa ya cuma hanya titrastigma ini Oh gitu jadi makanya bunga rafelesia ini dikatakan bunga yang paling setia karena hanya tumbuh di nggak pindah ke lain hati ini satu dua tiga tiga kemudian itu empat empat ya harus dilihat langkahnya lihat nanti keinjek loh ini bekas Mekar bulan kemarin Oh gitu minggu kedua kalau enggak ke satu bulan Januari minggu kedua Januari ya Oregon Perigon Perigon tahap Perigon betul jadikan kayaknya ada pasok-pasoknya kalau ini Pak ini sudah ini udah Mekar ini udah lainnya umurnya udah enam hari enam hari ya enam hari sudah setelah live Mekar 6 hari telah Mekar 6 hari telah Mekar Hai luar biasa Nah itu udah maksudnya udah masuk terikon juga terus yang Mekar 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 nya dari yang kita bisa lihat nanti nanti disana Pak di depan warung walaupun udah umur empat hari tapi masih kelihatan seger yang tadi kan ada cahaya masuk jadi nggak gitu ya ini perlu disampaikan ke publik karena orang menyangka Rafflesia itu bunga bangka gitu ya kan yang tersebar ternyata ini bahasa latihnya Rafflesia 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 Arnoldi itu nama penemunya dulu orang Belanda kalau yang yang namunya Pai Man Pai Man Jadi Pai Man dia ya untuk yang namun bukan atau yang namanya Samsuri katanya kan Nah ini Pak, ini nanti sudah bahannya ya? Hmm, kamu jangan ngejek-ngejek akar ya Rie? Karena ada anak-anaknya loh, nanti tumbuh di kakimu. Tuh, ini fitrastigma-nya ini. Fitrastigma ya? Tumbuhan ini nggak ada di Jawa kayaknya? Tumbuh nggak? Ada di Jawa tapi mungkin ditanam atau gimana, di Bogor Pak. Oh itu sengaja di Buribaya ya? Nggak pernah ada yang Mekam di sana, tapi dia lebih kecil dari ini. Suluhnya mungkin terlalu dingin atau gimana? Itu pun kalau pengunjung dekat kayak gini nggak bisa, katanya dipaker. Kemarin ada anggota print yang dari sana ke sini tuh, usenangnya luar biasa Pak. Karena bisa dekat, bisa foto, mepel. Ini dengan musiman atau tiap waktu ada terus? Alhamdulillah tahun ini tiap bulan hampir ada Pak. Cuman ramainya itu di bulan Agustus sampai September. Kemudian kalau di bulan-bulan misalnya itu di antara April, Mei. Itu yang paling banyak sekarang ini. Karena kebetulan di sini kan ada beberapa titik Pak. Ini plot B namanya. Kemudian yang di bawah itu plot B. Itu sekarang kumpulannya juga banyak. Ini juga aturannya sama ya Mas ya. Boleh dilihat, nggak boleh dipegang. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Ini untuk menjaga kewestarian. Karena kita tidak tahu kan apa, gimana. Boleh dilihat. Baik teman-teman. Jadi setelah menerima penjelasan tentang beda bunga bangkai, maupun beda kreatresia Arnoli yang selama ini hanya kita ketahui bahwasannya dua jenis tumbuhan itu kita ketahui di bangku sekolah. Ternyata ada juga lain di Bengkulu ada juga di daerah Lampung. Kemudian kami kembali ke S.K.M. Ke istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Namun kami ditawari lebih dahulu untuk melihat hewan-hewan liar lain yang ada. Bahkan ditawari melihat gajah di daerah pemulihan. Tapi dengan waktu yang terbatas, mungkin kami hanya melihat jenis keras saja. yang berkiris peruk, yang berada di pinggir-pinggir jalan menuju ke pesisir barat. Baik teman-teman, kaksikan terus video ini. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.